Intro Tabetliputanam.com, Newsflash Malap kembali hadir menjumpai Anda dan pastinya kami sudah menyiapkan informasi terkini yang doa tim redaksi kami rangkum khusus untuk Anda. Untuk informasi kali ini adalah mengenai Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menggandeng TNI Polri untuk mengatasi kebeborkan Metro Mini Jakarta. Metro Mini di jalan terbukti menyebabkan kecelakaan beberapa kali. Yang terbaru adalah tewasnya Boca SD berusia 7 tahun yang sedang berdiri di pinggir jalan akibat tertabrak Metro Mini yang ugal-ugalan. Menyadari ruwetnya masalah terkait Metro Mini, Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta menggandeng TNI Polri dalam Satgas Tatip untuk menangani kebeborkan sistem transportasi di Ibu Kota. Selain armada yang tidak layak, Satgas juga bertugas untuk mencari kemungkinan keterlibatan oknum baik dari Dishub, TNI maupun Polri yang memuluskan operasi bus Metro Mini yang dianggap tidak layak, termasuk penerbitan KIR bus palsu. Andri di Balai Kota Jakarta menyatakan setidaknya 189 bus Metro Mini dan angkutan umum lainnya, dikandangkan karena bermasalah selama ia menjabat Kadishub DKI Jakarta. Razia penertiban itu akan terus dilakukan hingga seluruh armada yang tidak layak habis. Di tempat yang sama, di relantas folder Metro Jaya, Kombes Teri Siapudin Nurusin akan menindak anak buahnya yang terlibat dalam kebobrokan Metro Mini. Sebelum itu, pihaknya akan mengkaji sejauh apa pelanggaran yang dilakukan oknum tersebut. Itulah tadi informasi terkini yang dapat kami sampaikan dalam News Flash kali ini. Namun Anda jangan khawatir karena kami akan kembali memberikan informasi khusus untuk Anda dalam News Flash selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputan6.com atau silahkan follow Twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan6 Online dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputan6. Akhir kata saya Mokli Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.